Selamat pagi, selamat pagi Bapak Ibu dosen, para melalui sumber, juga bagaimana mahasiswa. Baik, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan berkaitan dengan AFL 3. Bahwa teman-teman mahasiswa akan membuat AFL 3, rubriknya sudah ada di Elen, dan sifatnya berkelompok. Kalau kemarin itu masih individu-individu dengan topik yang berbeda-beda, nah saat ini topiknya mulai mengerucuk dan kelompok. Kalau bulu tangkis kita bisa juara dunia, teman-teman juga akan lumayan, tapi sifat bola sekarang masih belum berusaha. Untuk kelompok ini kita harus bisa menjadi champion. Baik, belajar mulai sekarang kita belajar berkelompok. Berikutnya adalah terakhir dibuat untuk powerpointnya, 24 November. Dan kontribusi nilai adalah 25% untuk AFL 3. Teman-teman mahasiswa bisa melihat materi untuk AFL 3 dari minggu 9 sampai minggu ke-12. Nanti silahkan di, apabila ada kesulitan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan di kelas kecil. Setelah kelas besar ini, akan nanti ada kumpul di kelas kecil. Topiknya sudah mulai serius, sehingga nanti ada perwakilan di masing-masing kelas untuk dipresentasikan di kelas besar. Sampai disini, ada yang gak tanya? Bisa dilihat di ilmu, lebih jelas lagi. Dan silahkan dibuat IG-nya juga, ilmu juga. Kemudian jangan lupa powerpoint yang kita bersifat kelompok. Kelompok sudah dibuat, tinggal mengerucut dari beberapa topik. Topik apa yang di sekitar Anda yang memungkinkan untuk mendapatkan data sehingga bisa dianalisis dengan baik. Yang di sekitar Anda. Itu kelas A, ada yang bertanya? Kelas A, gak ada? Kelas B, sampai kelas K, ada? Baik, kalau gak ada, selamat menikmati acara berikutnya. Terima kasih, nanti akan disampakan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Bagaimana setelah ini kita akan ada, ngapain? Oke, tepatnya mic-nya bermasalah ya. Oke teman-teman, setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya. Yaitu akan ada sesi talkshow. Iya, sesi talkshow yang akan terlibat. Oleh karena sudah yang terlibat, yaitu Adi dan juga Paris. Iya, benar. Jadi, seperti yang kalian lihat di poster, hari ini akan ada dua narasumber hebat. Yaitu Pak Adi, Salakom, dari Salamna Group.